Wali kota Bogor dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninjau pemberian vaksin yang menyasar penyandang disabilitas dengan kondisi yang sudah stabil di rumah sakit Marzuki Mahdi Bogor. Pemberian vaksin kepada penyandang disabilitas ini pertama kali di Indonesia. Hal tersebut karena penyandang disabilitas mental umumnya memiliki kaum morbid dan tidak bisa menceritakan secara terbuka apa yang dirasakannya sehingga jika terjadi COVID-19 mereka lebih rawan. Vaksinasi penyandang disabilitas mental ini manifestasi Pancasila-Sila II mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!